Pada pelantikan tersebut juga dihadiri wakil sejumlah kepala daerah dari 16 kabupaten dan kota di Sumsel serta dihadiri perangkat daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah atau FKPD Kabupaten OI. Gubernur Sumsel Alex Nurdin dalam sambutannya berpesan kepada Bupati OI Definitif untuk bekerja maksimal terutama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di mana saat ini hotspot mulai terpantau dan ia meminta Bupati OI beserta jajaran bersama masyarakat menjaga lahan dan hutan supaya tidak terbakar. Aktifkan desa peduli api yang harus diapkan. Musim panas sampai dengan bulan setengah. Ini baru awal Agustus. Panas jamat juga jaga kecapangan masing-masing. Bupati pulang dari sini, lepas baju merupi, pagi baju lapangan, masuk ke Gajah. Sementara itu, Ilyas Panji Alam, Bupati Ogan Ilir menjelaskan dirinya akan bekerja lebih ekstra dalam penanganan karhutlah terlebih saat ini sudah memasuki musim kemarau dan titik api mulai terpantau banyak di lahan gambut di Kabupaten OI. Dan langkah yang pertama setelah ini, yang pasti kita akan memadam api dulu. Itu langkah yang pertama. Ya api ini kan kebakaran yang memang harus kita antisipasi. Karena 2017 ini kemarauannya lebih teri, kemarauannya lebih lama, jadi titik api sudah mulai banyak. Ya ini kita bersama-sama. Tim Liputan Sriwi JTV Sampai jumpa di video selanjutnya.